Saya yakin mereka adalah salah satu tim yang baik, yang bagus dari grup D, sehingga mereka bisa bagus. Ini bukan kenapa mereka bisa bagus, karena tentu mereka tim yang lebih baik dari Laos. Mereka kalah 1-2 lawan Thailand juga. Thailand juga mengalahkan mereka dengan susah payah juga. Kemungkinan ada tekanan dari penonton untuk di semenang bagaimana? Apa disini, disiapkan mentalnya? Kalau saya, buat saya, ini pemain dulu, pemain U16 itu. Di Vilanesia juga sudah jelas bahwa U16 itu bukan target juara, bukan tujuan utama buat anak-anak ini. Tapi tentu saja ketika kami tampil sudah masuk ke seni final, kami main di depan pendukung, ribuan pendukung yang begitu fanatik, yang begitu kreatif. Tentu kami juga tidak ingin mengecewakan mereka. Di laga-laga sebelumnya, kami mencapai nilai sempurna, meraih nilai sempurna, itu tidak pernah ada target mereka harus menang. Mereka menikmati betul pertandingan itu. Saya harapkan di pertandingan semiminal ini juga, pemain semua harus menikmati laga ini, tanpa ada beban apapun.